selamat menikmati normatif analisis untuk bagian yang kedua ini kita lebih cenderung membahas dari sisi normatif analisis ya untuk melihat bagaimana itu kesejahteraan baik yang pertama adalah penggunaan Azure Word Books ya eh boleh dikatakan kota Azure Word ini Edgewood gimana ya bacanya coba silahkan Anda searching sendiri bagaimana pronunciation yang lebih tepat oke kota Azure Word ini Edgewood ini pada prinsipnya sebenarnya mudah ya ini adalah gabungan dari indiferent curve yaitu indiferent curve nya punya adam seperti itu dan indiferent curve nya punya awal ya seperti itu oke kalau Anda tahu bahwa indiferent curve kan seperti ini ya ini barang A barang B ya indiferent yang menghasilkan utility yang sama ya seperti itu oke jadi ini misalnya adam seperti itu maka digabungkan dengan hawa hanya saja adam ditampakkan dari sisi kiri dengan titik originnya kiri bawah itu sedangkan hawa dari sisi atas kanan atas seperti itu sehingga digabungkan oke kita kembali ke slide nya oke jadi seperti itu kenapa kok adam dan hawa ini asumsinya begini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu maka tentunya ada paling yang tidak personil itu lebih dari satu seperti itu kalau personil cuman satu saja maka tidak perlu itu dianalisis bagaimana kesejahteraannya silakan dihabiskan sendiri toh sumber daya yang ada yang mengasai cuman satu orang itu ya seperti itu karena ini ekonomi publik seperti itu maka kesejahteraan dipandang dari sosialnya sehingga dilihat indiferent dari kedua pihak seperti itu karena sumbunya cuman juga dua sehingga bisa digambarkan bahwa komunitas itu ada dua dimana person yang ada dalam komunitas ini adam dan hawa ini itu mengkonsumsi daun dan apel ya seperti itu sehingga kita dapatkan untuk adam itu indiferent capnya seperti ini ya seperti itu maka dia semakin besar kalau menjauhi titik orijin yang sebelah kiri bawah ini sedangkan hawa itu if mbak hawa simbah kita simbah buyut kita itu eh ini origin titik originnya itu digambarkan di kanan atas pojok kanan atas ya seperti itu oke sehingga dari kedua orang orang ini kedua manusia ini maka saling tarik menarik untuk melakukan konsumsi kenapa karena daun dan apel itu terbagi kepada keduanya ya seperti itu sehingga utility nya itu ya tergantung dari pembagiannya dari keduanya itu oke sudah dipahami ya bahwa H wordbook ini H wordbook ini menggambarkan bagaimana kesejahteraan sosial dari dua manusia yang mengkonsumsi daun dan apel ya seperti itu daun itu sendiri tahu apa daun itu gunanya untuk menutupi aurot ya seperti itu menutupi aurot kalau laki-laki aurotnya mah apa dari apa lubang udel sampai ke bawah ya seperti itu tapi kalau manusia itu kan eh kalau manusia kalau wanita itu aurotnya kan sejarah gak selalu Tuhan oke oke kita lanjut sedang eh sorry sedangkan apel apel untuk apa gunanya dikonsumsi adalah untuk kekuatan ya untuk power ya seperti itu sumber energi ya gampangnya begitu jadi gampangnya daun itu untuk sandang sedangkan apel itu untuk anganya ya seperti itu oke untuk memudahkan oke lantas bagaimana kalau pertama-tama ya kalau pertama-tama Mbak Adam dan Mbak Hawa itu mengkonsumsi di titik G ya seperti itu apa yang terjadi maka Adam itu mengkonsumsi apel sebesar OX karena apel itu terbagi dua maka Hawa mengkonsumsi apel sebesar Oy ya seperti itu kalau misalnya 10 berarti Adam 2 kira-kira seperti itu Hawa 8 oke di sisi lain Adam itu mengkonsumsi daun untuk menutupi tubuhnya gampangnya kayak gitu sebesar OU sedangkan Hawa mendapatkan daun sebesar OE apa yang terjadi di sini maka yang didapatkan indiferen kalau mengkonsumsi kalau mengkonsumsi seperti itu maka seperti ini ya itu seperti dalam gambar itu ag dan ig ag itu Adam itu Hawa if ya seperti itu apakah di titik G itu maksimal utility nya apakah sudah maksimal utility nya tidak seperti itu maka kalau anda lihat apa itu ag itu bisa digeser seperti ini ya seperti itu oke kita balikkan eh sorry kita hapus dulu oke jadi pada titik G itu keduanya tidak mendapatkan utility yang optimal gampangnya sederhana begini kalau anda lihat di sini Adam itu mendapatkan apel yang lebih sedikit daripada Hawa padahal secara fitrah itu laki-laki itu butuh pangan lebih banyak atau lebih sedikit dari wanita butuh banyak lebih banyak kan seperti itu ya dari situ aja udah kelihatan bahwa tidak optimal ya atau anda lihat dari sisi daunnya Hawa eh sorry Adam itu mendapatkan daun yang lebih besar OU sedangkan Hawa OU padahal auratnya Adam itu lebih sedikit daripada Hawa sehingga perlu penutup yang lebih sedikit dari situ juga tidak optimal dari sisi apel misalnya Adam masih lapar dari sisi Hawa karena apelnya terlalu banyak mungkin sisanya busuk gampangnya kan seperti itu daunnya juga kayak gitu untuk Adam itu maka akan tersisa banyak daun sedangkan Hawa ya kurang daunnya sehingga auratnya banyak terlihat mungkin bagi anda yang laki-laki malah suka itu kalau anda lihat mameran fashion show pameran fashion pameran fashion ya seperti itu itu kan kebanyakan kekurangan kain ya seperti itu oke jadi pada poin G baik Adam maupun Hawa itu tidak mendapatkan utility yang optimal ya logikanya seperti itu tadi dan secara mikro ini kan sebenarnya tidak bisa digeser ini misalnya tadi sudah saya gambarkan seperti ini sehingga titik konsumsinya disini ya seperti itu ya di titik apalah oke kita lanjut dulu lantas bagaimana kalau mereka mengkonsumsi di titik P ya seperti itu oke kita lanjut ini saya sudah buat animasinya dalam kegantikan ekonomi memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya ya seperti itu sehingga bisa jadi Adam dan Hawa itu saling bertukar saling bertukar apel Adam itu mendapatkan apel lebih banyak dengan meminta kepada Hawa dan sisi lain apa itu daunnya Adam itu diberikan kepada Hawa seperti itu tapi itu syaratnya ya harus tahu informasi apel itu gunanya apa daun itu gunanya apa di masyarakat kan seringkali informasi itu tidak seperti yang digambarkan disini ya seperti itu sehingga apa maka tidak terjadi pertukaran ada orang yang cuma mau megang sedikit padahal dia kebutuhan banyak-banyak tapi ada orang yang megang banyak aset sumber daya tapi dia sebenarnya butuhnya juga sedikit sama dengan yang Adam dan Hawa itu tadi tapi kalau Adam dan Hawa itu dalam kondisi ini itu paham informasi sehingga mereka bisa saling tukar tukar sumber dayanya if misalnya Hawa itu tadi mempunyai apel yang terlalu eh ya mempunyai apel yang terlalu banyak Hawa itu sehingga lah buat apa saya megang banyak lebih baik saya tukarkan kepada Adam untuk mendapatkan daun ya seperti itu akibatnya apa kalau terjadi pertukaran dan kalau itu memang mereka keduanya tahu informasinya maka realokasi konsumsi yang ada itu bisa jadi membuat salah satunya paling tidak itu menjadi lebih baik tanpa membuat lainnya lebih buruk ya kalau terjadi itu pertukaran itu maka disebut Pareto Improvement Anda lihat di gambar ini ya bergeser Anda lihat yang merah itu bergeser ya pada mulanya terjadi Pareto Improvement dengan perbaikan dari sisi Hawa saja ya seperti itu dari sisi Hawa saja kalau Anda lihat kalau kita cermati gambarnya itu kan semula tadi disini ya ya seperti itu kita ganti pennya oke lantas yang selanjutnya disini ya ya seperti itu ya seperti itu oke 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 kalau Anda lihat disini bawah Hawa itu mendapatkan daun yang lebih banyak sehingga 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 sekarang menjadi sebesar ya seperti itu oke tapi konsekuensinya apa maka dia memberikan apel sebagian apelnya kepada Adam sehingga Adam itu tadinya konsumsinya sebesar ini terus dia akan besar lebih besar lagi konsumsinya terhadap apelnya itu ya seperti itu tapi kan Pareto Improvement itu bisa jadi pihak yang lain ini kan kebetulan yang pertama tadi yang diuntungkan adalah bawahnya ya kan bisa jadi si Adam itu saya pun juga kepingin lebih untung ya seperti itu sehingga maka apa maka terjadi realokasi lagi ya Anda lihat disitu oke maka Adam menambah lebih banyak apelnya aduh sorry sorry tuh mohon maaf sehingga menambah lebih banyak apelnya ya tapi konsekuensinya si Adam itu ya itu tadi memberikan eh sorry yang tadi sorry oke semula apa namanya daunnya ush semula daunnya sebesar ini maka daunnya dikurangi lagi sehingga ya konsumsinya hanya sebesar tetapi konsekuensinya Adam mendapatkan apel lebih banyak ya seperti itu akibatnya apa maka terjadi Pareto Improvement lagi ya terjadi Pareto Improvement jadi tadi yang pertama Pareto Improvement nya kita ulang lagi gambarnya S S S S kita hapus dulu to sehingga to 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 we to 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 Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Adam pun juga kepingin bahwa dia membaik, sehingga terjadi lagi realokasi konsumsi. Anda lihat yang hitam, punya Adam, maka bergeser. Seperti itu. Atau kalau Anda lihat, ini kan sebenarnya terjadi pergeseran dari ini ke sini. Seperti itu. Selanjutnya, kalau digeser lagi, alokasinya berubah lagi menjadi ini. Sehingga terjadi pergeseran seperti ini. Pada titik B, baik Adam maupun Hawa akan mendapatkan kondisi yang lebih baik dari konsumsi yang sebelumnya. Jadi terjadi dua kali perubahan dari G, terus bergeser lagi si Hawanya itu tanpa membuat Adamnya buruk. Tetap prinsipnya. Oke, selanjutnya si Adam itu bergeser tanpa mengakibatkan Hawanya buruk. Seperti itu. Jadi prinsipnya pergeseran yang mengakibatkan salah satunya lebih baik tanpa memperburuk yang lain, disebut paritohin. Sehingga mentoknya ketika dua kurva indiferen curve tadi itu, ya, indiferen curve tadi itu, mentoknya adalah ini punyanya. Indiferen curve punyanya Awabar. Indiferen curve punyanya Adam. Ini indiferen curve punyanya Hawa. Ya, seperti itu. Keduanya mengalami persinggungan. Kalau keduanya sudah mengalami persinggungan, Ya, itu artinya bahwa pergeserannya itu sudah optimal. Ya, konsumsinya itu sudah optimal di kedua belah pihak. Ya, seperti itu. Kalau sudah optimal di sini maka tidak bisa digeser lagi. Dikeser lagi itu akibatnya pasti akan menurunkan salah satu UT letenya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi proses dari G kepada ke P itu keduanya mengalami sama-sama pareto improvement. Ya, seperti itu. Jadi keduanya itu melakukan pareto improvement. Pertama tadi itu Hawa dulu, terus Adam dulu yang membaik. Selanjutnya ketika sudah mencapai titik P, titik P itu dimana? Ini adalah titik persinggungan antara indiferen kopnya Adam dan indiferen kopnya Hawa yang merah. Ya, seperti itu. Sehingga ya sudah mentok, tidak akan ada lagi perubahan. Kalau sampai terjadi perubahan, maka akan mengakibatkan salah satunya menjadi lebih buruk. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya gambarkan, dipaksa. Hawa maksud lebih banyak lagi. Ini saya pakai yang merah. Oke, dipaksa seperti itu. Maka otomatis mau tidak mau artinya apa? Maka Hawa tadi itu membutuhkan konsumsi apel dan daun yang lebih banyak dari posisi P-nya itu. Ya, seperti itu. Sehingga mau tidak mau punyanya Adam nanti mengikuti. Nanti balik lagi punyanya Adam seperti ini. Ya, seperti itu. Akibatnya apa? Maka Adam yang utility-nya menjadi menurun. Ya, seperti itu. Artinya apa? Ya, P ini itu sudah dianggap sudah, bukan dianggap ya, utility-nya sudah optimal untuk keduanya. Wanya. Dipandang ketika dari posisi semula di titik G itu. Sebab tadi ketika dirubah, ini yang saya gambarkan barusan itu. Hawanya dirubah, hawanya lebih baik, maka Adamnya menjadi lebih buruk. Atau kebalikannya, kalau Adam digeser ke atas lagi, maka Adamnya baik, hawanya jadi lebih buruk. Ya, seperti itu. Sehingga kondisi itu kita sebut paretoefisien di titik B itu. Ciri-cirinya ya tadi. Tuh, secara grafis bahwa kedua indiforenkopnya itu saling bersing. Waduh, masih banyak ini. Bagaimana dengan titik H? Tidak mungkin dari titik P ke H. Namun bisa jadi, H adalah sama dengan titik P jika alokasi sebelumnya lebih buruk daripada alokasi titik H. Ya, seperti itu. Misalkan saja, jadi bisa jadi titik H itu adalah titik, apa namanya, titik paretoefisien yang lain. Bisa jadi semulanya di sini. Ya, seperti itu. Semulanya di sini, katakanlah titik opok E. Sehingga di geser-geser, maka ketemunya H. Sehingga hanya seperti ini. Oke, ini anggap saja B itu bersinggungan ya. Bukan saling terpisah, tapi saling menganggung. Sehingga H bisa jadi adalah titik P yang lain atau titik paretoefisien yang lain. Selain dari P itu tadi. Oke, dengan demikian, kemungkinan bahwa titik H adalah titik paretoefisien. Hal ini tergantung apakah ada pareto improvement pada kedua belah pihak dari posisi yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau titik-titik paretoefisien itu dihubungkan, maka disebut kontrak, kurva kontrak. Kenapa seperti itu kan gampangannya kurva ini tadi dibentuk dari kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan realokasi konsumsi. Tetapi ingat ya, bahwa di dalam dunia nyata, kita kembali lagi. Kita hapus dulu biar bersih. Oke, dalam dunia nyata, pergeseran dari G ke P itu. Itu bisa jadi tidak bisa berlangsung mulus. Seperti yang saya katakan tadi. Tergantung apakah Adam dan Hawa atau orang-orang di dalam masyarakat itu tahu informasinya. Jangan-jangan Hawa itu enggak tahu informasi tentang apel itu gunanya apa. Gampangannya kata orang Jawa itu bilangnya Radom. Apel itu gunanya apa? Sehingga dia merasa, ya sudah saya punya banyak ini, saya dekepi sendiri apelnya. Padahal kalau dia punya banyak apel, padahal dia katakan punya delapan bahwa sebenarnya dia hanya butuh satu, butuh dua, seperti itu. Sehingga membusuk sisanya. Sama dengan Hawa. Apa? Adam. Adam bisa jadi dia enggak paham kegunaannya dari daun. Sehingga dia merasa, saya punya daun banyak, ya sudah saya dekepi. Padahal dia butuhnya sedikit. Seperti itu. Sehingga apa? Dalam dunia nyata, pergeseran alokasi konsumsi yang bergeser dari G ke P itu bisa jadi tidak secara natural. Bisa jadi butuh penanganan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Ya, pihak ketiga adalah pemerintah. Ya, seperti itu. Sehingga pemerintah itu harus meyakinkan kepada komunitas yang ada. Eh, kamu memegang aset terlalu banyak. Seperti itu. Kamu harus kasihkan kepada yang lain. Kamu nanti akan mendapatkan sumber daya yang lain lagi, yang lebih dibutuhkan oleh kamu. Ya, seperti itu. Intinya, ketika terjadi kesepakatan itu, maka muncullah titik-titik para itu efisien. Sehingga kalau itu dihubungkan disebut kontrak curve. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, konsep ekonomi dari kesejahteraan. Ya, seperti itu. Prinsipnya, kesejahteraan itu akan tercapai dalam konsep ekonomi publik itu, kalau yang pertama, para konsumen itu well informed. Dan terjadi kompetisi sempurna pada pasar. Ya, seperti itu. Well informed itu ya tahu. Ya, tahu banget terhadap informasi. Sehingga tidak ada yang dieksploitasi. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, tersedianya atau eksisnya pasar. Untuk setiap komoditas. Ya, seperti itu. Ingat, yang namanya eksis pasar itu tidak hanya ada supply, tidak hanya ada demand. Tapi ada supply dan ada demand. Plus terjadi interaksi antara supply dan demand. Lupa, memangnya ada. Ada supply, ada demand, tapi tidak terjadi interaksi. Ada. Contohnya apa? Anda membuat suatu produk, tapi produknya Anda kemahalan. Padahal orang-orang ya juga butuh produknya. Tidak. Sehingga terjadi transaksi enggak? Tidak terjadi. Ya, seperti itu. Karena terlalu mahal. Sehingga supply-nya itu di atas demand-nya. Atau kondisi yang lain. Anda punya produk, tapi Anda mampu menjual kalau skala produksinya besar. Padahal di sisi lainnya demand tidak membutuhkan skala produksi yang Anda inginkan. Terjadi enggak interaksi? Enggak terjadi. Gampangnya begini. Anda bisa membuat HP, tapi HP-nya itu harus terjual katakanlah sebulan 1 juta. Padahal konsumennya tidak mampu membeli HP Anda satu bulannya itu 1 juta. Misalnya seperti itu. Hibatnya apa? Maka produknya Anda enggak laku. Jadi ada supply, ada demand, tapi yang tidak terjadi interaksi. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang dimaksud eksis pasar. Tidak hanya ada supply, tidak hanya ada demand, tapi harus ada keduanya. Secara simultan supply and demand plus terjadinya interaksi. Ya, seperti itu. Sehingga terjadi transaksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, konsep ekonomi dari kesejahteraan kalau dilihat secara matematisnya adalah seperti ini. MRT dari A dan F. A itu Apple. Sedangkan F itu tadi itu daunnya itu. Viglyph tadi itu. Seperti itu. MRT itu kan gampangnya apa? Pengorbanan dari suatu produk. Produknya A. Ya. Untuk mendapatkan F. Ya, seperti itu. Eh, sorry. Pengorbanan untuk mendapatkan A dengan seberapa besar A bisa didapatkan untuk mengorbankan F. Gampangannya seperti itu. Ya, MRT itu seperti itu. Kalau dalam konsumsi itu kan namanya MRS. Sehingga terjadi keseimbangan kalau MRS, Adam, dan Hawa itu sama. MRS itu kan marginal rates of 1000. Marginal rates of 1000 itu seberapa besar A yang bisa didapatkan untuk mengorbankan F. Ya, seperti itu. Balik nggak ya? Silahkan anda cek lagi. Saya kok jadi lupa. Ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi mengorbankan satu barang untuk mengkonsumsi barang yang lain. Itu dari sisi konsumsi. Tapi kalau dari sisi produksi mengorbankan satu barang untuk memproduksi barang yang lain. Dan itu harus sama. Jadi terjadi keseimbangan gampangnya antara sisi produsen dan konsumen. Kan Adam dan Hawa itu untuk mendapatkan apel dan daun itu kan juga butuh pengorbanan. Dan mereka harus melakukan produksi. Kalaupun ada kan juga butuh pengorbanan. Untuk menek, untuk apa, untuk mengumpulkan, untuk collecting, seperti itu. Oke. Dan kalau dilat dari sisi harga, maka MRT-nya itu harus sama dengan rasio antara harga A dan harga F seperti itu. Dan terjadi keseimbangan. Ya. Marginal risk artitusen antara Adam dan Hawa. Itu kan ditunjukkan dengan yang tadi. Eh, sorry. Kan ditunjukkan dengan. Ya. Ditunjukkan dengan persinggungan antara Indiever. Muka Fawa dan Adam. Ya. Seperti itu. Oke. Itu matematisnya seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke keadilan dan kesejahteraan. Peran pemerintah tidak diperlukan jika pasar mampu mengalokasikan sumber daya yang ada dengan efisien. Contohnya tadi itu. Ya. Ya. Kalau misalnya Adam dan Hawa itu sudah bisa melakukan alokasi sendiri. Karena keduanya sudah sadar akan kebutuhannya. Karena tahu informasinya. Maka ya sudah pemerintah tidak perlu cukup berjampur tangan. Ya. Seperti itu. Tapi kalau keduanya tidak paham. Maka ya harus ampu tangan. Namun pasar tidak selalu dalam kondisi pasar pesaingan sempurna. Seringkali terjadi market power, eksternalitas, asimetri informasi, dan lain-lain. Ya. Anda tahu dalam micro market power itu kan gampangannya selisih antara harga dan marginal cost. Antara harga dan marginal cost. Kalau selisihnya itu terlalu besar berarti maka produsennya itu bisa memainkan harga sedemikian rupa. Ya. Seperti. Tapi kalau selisihnya kecil kan berarti perusahaan itu sedikit sekali. Kekuatannya untuk mengendalikan harga. Ya. Seperti itu. Selanjutnya. Pasar yang tidak sempurna itu bisa terjadi eksternalitas. Ya. Anda tahu ya eksternalitas ya. Eksternalitas bisa positif, bisa negatif. Tapi nanti kita akan dapatkan lagi eksternalitas itu di kemudian, chapter kemudian. Terjadi asimetri informasi. Tidak paham informasi. Atau asimetri informasi. Informasinya nggak sama antara kedua belah pihak. Antara Adam dan Hawa. Sehingga saling ikut satu sama yang lain. Sehingga ngapain saya ngasihkan apelnya. Ngapain saya ngasihkan daunnya. Ya. Seperti itu. Karena mereka tidak selaras informasi yang dimiliki. Dan lain-lain. Ya. Seperti itu. Selanjutnya diperlukannya peran pemerintah khususnya konsen dalam hal kesamaan atau keadilan. Ya. 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 Kesejahteraan sosial itu sendiri adalah fungsi utility individu. Individu yang ada di dalamnya. Jadi kesejahteraan sosial itu terjadi kalau Adam itu oke, Hawa itu oke. Jangan sampai Adam itu oke, tapi Hawanya nggak oke. Adamnya sejahtera, Hawanya nggak sejahtera. Berarti yang individu nggak sejahtera, tapi sosialnya tidak sejahtera. Ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kontrak kev tadi itu. Coba kita balik lagi. Nah. Ini. Yang gambar dari O sampai O-nya Adam sampai O-nya Hawa itu. Kalau kita ambil kurvanya. Ya. Maka akan seperti ini. Ditempelkan antara dua sumbu. Sumbu utility Adam dan sumbu utility Hawa. Maka akan didapatkan kurvanya seperti ini. Artinya kalau misalnya. Di sini Hawa mendapatkan utility yang maksimum. Seperti itu. Maka utility Adamnya adalah 0. Sebaliknya ketika Adam mendapatkan utility yang maksimum. Maka utility Hawanya adalah 0. Sehingga kurva ini. Itu adalah kurva kemungkinan utility antara keduanya. Ya. Seperti itu. Ya. Ini ibarannya. Kalau anda mengkonsumsi itu budget lainnya. Ya. Seperti itu. Kurva hitam adalah kurva kemungkinan manfaat. Atau utility possibility curve. Dari kedua belah pihak itu. Dalam komunitas sosial tadi. Dalam komunitas itu tadi. Ya. Ya. Selanjutnya. Sosial welfare itu adalah fungsi dari kesejahteraan individu-individu yang ada di dalamnya. Kalau individunya ada dua. Ini kan penyederhanaan. Maka ya keduanya. Individu. Apa itu? Kesejahteraan dari Hawa dan kesejahteraan dari Adam. Anda lihat kurvanya yang merah ini. Indifferent curve ini. Ini adalah kurva kesejahteraan sosial. Di mana ya gabungan dari keduanya. Seperti itu. Pada titik GW itu tidak maksimal. Maka perlu ditingkatkan. Karena masih ada kemungkinan lain yang bisa dijakok. Ya. Seperti itu. Sehingga ditambah. Oh ini masih belum mentok. Belum keseimbangan. Tambah lagi. Sehingga mentoknya di sini. Kalau mentoknya di sini. Maka. Kita dapatkan. Utility. If. Sebesar ini. Sedangkan utility nya Adam. Adalah sebesar ini. Ini. Ini adalah titik apa tadi. Titik keseimbangan sosial. Ya. Seperti itu. Ini keseimbangan sosialnya itu di sini. Ya. Oke. Kalau ditarik lagi. Ya nggak bisa. Karena batasannya di situ tadi. Ya. Batasan maksimumnya itu tadi. Kecuali kalau misalnya sumber daya yang ada itu semakin melimpah. Atau bertambah. Bisa jadi. Kurva kemungkinan kesejahteraannya itu. Ya. Kurva kemungkinan manfaatnya itu. Itu bisa jadi meningkat. Misalnya. Nah. Atas gendak yang maha yang kuasa. Gendak yang maha kuasa. Aponya semakin banyak. Daunya semakin banyak. Maka seperti itu. Sehingga naik. Seperti itu. Ya kayak. Kalau dalam konsumsi itu. Kalau pendapatannya semakin besar. Maka budgetnya itu bisa ditambah. Ya. Seperti itu. Sehingga boleh geser ke. Kanan. Ke kanan. Sehingga utilitynya semakin besar antara keduanya itu. Oke. Selanjutnya. Market failure. Pada intinya. Kegagalan pasar itu terjadi. Ketika ada. Pointnya ini. Market power. Ya. Seperti itu. Gampangnya kalau ada market power. Ini mestinya anda sudah paham betul ya. Market power di dalam micro 2 itu. Saya sudah ajarkan itu. Market power itu. Gampangannya. Pokoknya selisih antara. Marginal cost dan harga. Ya. Harganya itu kan diatasnya marginal cost. Kalau selisihnya itu besar. Berarti market powernya besar. Sehingga apa. Produsen mampu merubah harga sedemikian rupa. Ya. Untuk mengendalikan pasar. Artinya apa. Maka terjadi eksploitasi. Kalau terjadi eksploitasi. Berarti gagal pasarnya. Ya. Seperti itu. Yang selanjutnya. Tidak eksisnya pasar. Jadi intinya ya sama dengan kebalikan dari kesejahteraan. Jadi. Kalau anda tidak sejahtera. Ya berarti memang terjadi market value. Ya. Seperti itu. Tapi kalau sejahtera. Semuanya sejahtera. Maka motor petrol itu. Berarti. Indikatornya ya tidak terjadi. Ya. Seperti itu. Jika dipaparkan lebih rinci. Maka dalam kondisi nyata. Market value itu. Satu. Pasar yang tidak sempurna. Pasar yang tidak sempurna apa. Ya. Selain pasar persaingan sempurna. Oligopoli. Apalagi monopoli. Dan yang lainnya. Ya. Ya. Prinsipnya. Pasar yang semakin sempurna. Ya semakin mendekati kesejahteraan. Atau market value-nya kecil. Pasar mana yang mendekati pasar persaingan sempurna. Pasar. Apa. Produknya banyak. Pemainnya banyak. Apa itu. Pasar apa. Yang ada. Diferensiasi produk. Pasar apa. Oligopoli. Bukan. Sedikit. Monopoli. Bukan. Yang ada adalah monopolistik. Ya. Seperti itu. Monopolistik itu paling mendekati terhadap pasar persaingan sempurna. Ya. Seperti itu. Walaupun. Ya. Pada bagian-bagian tertentu memang ada yang memonopoli. Pada produk-produk tertentu memang ada yang memonopoli. Tetapi. Produsennya mempunyai. Eh. Konsumennya mempunyai banyak. Dan produk di situ. Oke. Yang selanjutnya adalah adanya barang publik. Ya. Seperti itu. Barang publik itu kan gampang hanya barang yang melayani kepentingan umum. Ya. Seperti. Semua pihak itu bisa mengaksesnya. Bisa menggunakannya. Walaupun pihak tersebut tidak mampu membayar. Seperti itu. Artinya kalau semuanya mampu membayar. Terus itu dipakai sebagai barang private. Seperti itu. Jadi itu apa. Maka nggak perlu barang publik. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Adalah adanya Eksternalitas Seperti itu Terus selanjutnya Adanya pasar Tapi tidak mampu menyediakan Pemuas kebu Tuhan Yang ada konsumannya Dieksploitasi Mampu beli Tapi tidak merasa puas Seperti itu Tidak mampu menyediakan Pemuas kebu Tuhan Bahkan dieksploitasi bisa jadi Sehingga itu Ciri-ciri dari Market failure yang lebih nyata Terus tidak Sempurnanya info Masih Seperti itu kunci dari pasar persaingan Sempurnanya salah satunya adalah Tidak sempurnanya informasi Kalau tidak Tidak sempurna informasi Maka pihak yang mendapatkan informasi lebih banyak Maka dia mampu Mengeksploitasi pihak yang lain Pengangguran dan dangguan makroekonomi Makroekonomi Itulah Market failure ketika dirinci Lebih jauh Seperti itu Baik mungkin dari saya cukup itu Silahkan Anda buka kembali Buku-bukunya silahkan dipelajari lebih lanjut Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan Dari saya Melalui sesi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar Terima kasih telah menonton